Duit itu, ini orang pagil saya pergi kebaktian Miri, eh macam mana, macam mana terbang. Saya pergi gunung doa di Shibu pun, Tuhan pakai orang ngambil tiket. Dia pergi Itali pun, Australia, Penang juga, saya ada orang Penang, ada satu masa kami pergi sana itu, ada satu Cina macam besar umur dia ini, macam ini besar badan. Aduh, bagus betul dia dua bini dia dengan kami itu, rebungan dari Sarawak. Dia yang bawa-bawa kami pergi berdoa mana-mana tempat dia bawa kami. Ini saya suruh dia pergi kamu baru bawa bini kamu. Tunggu-tunggu dia tidak dia datang. Satu kali dia datang, saya tidak ada di webin dulu saya. Cuma dia cari saya masa itu. Cerita apa saya? Kamu mulai dulu ini, telinga macam mana. Dia pun mau tahu kenapa mau simpan. Untuk apa. Untuk apa. Itu orang itu kelabit dulu kan memang mereka buat telinga pajang, buat yang hitam-hitam itu. Itu sekarang, anak sekarang tidak mau dibuat. Lain itu orang kelabit dulu itu. Macam kalau dibuat telinga pajang. Kalau kamu lahir minggu yang kedua itu, mereka buat bulu kecil itu. Dia bikin lubang dia. Sudah itu, selapa hari dia jati bulu, buat besar. Macam itu dia jati bulu. Sampai lubang dia besar. Sudah itu apa nama itu. Macam dia buat ating itu. Dia bikin satu. Dia makin hari makin dia tabak-tabak ating dalam. Baru dia dapat pajang. Macam itu orang dulu buat telinga pajang macam saya. Sebenarnya saya pun mau potong macam orang lain. Sama umur saya semua ada. Itu mereka sudah potong. Saya punya menatuk datuk itu. Ya, datuk. Yang tidak bagi saya potong. Dato' Johnny. Itu anak dari Melaka dia. Dato' Johnny. Itu terjadi itu. Tidak dapat cakep saya. Susah betul-betul saya. Ramai saudara saya dimiri itu. Mereka habis-habis saya bawa saya. Mereka berdoa dengan saya. Berapa-berapa minggu baru saya dapat cakep macam ini. Mereka bawa ke tempat mereka. Rumah doa mereka. Kalau orang tidak buat saya macam ini. Macam itu. Macam mana saya. Kalau saya dengan anak yang ada dia datang dalam kebertaian ini. Telepon ini tidak bagus. Lain. Tidak bagus. Karena saya mau dia datang. Karena saya masih susah. Itu saya mau dengan dia datang. Dia datang. Dia tidak ditidur dalam milik dia. Dia tidur di tempat lain. Dia bagi saya nama Nuu Ulun. Nuu Ulun. Nama kelamit dia Nuu Ulun. Apa dia punya makna, Mak? Itu Nuu Ulun. Apa dia punya makna? Itu arti nama Nuu Ulun. Itu jaga hati cetak kepada Tuhan. Kita dapat jaga kawan-kawan kita. Sama itu nama yang ingin kerja dia itu. Jadi, saya harus minta maaf. Saya tidak boleh tinggal di sini. Karena banyak orang, saya harus di sana. Kalau tidak, saya harus di sana. Jadi, kamu tahu lah. Kamu harus di sana. Jadi, saya kata, nama yang kamu berikan. Ini yang kamu ingin saya. Saya, kamu tahu. Ya, correct. Jadi, kamu faham. Tapi, saya beritahu kepada dia. Saya bawa Julie ke sini. Mungkin anak-anak saya datang ke sini. Kita berikan dia. Kita tinggal di rumah. Tiada siapa yang saya bawa. Sama kami. Saya beritahu. Tapi, bagaimana. Mak ini pun ada ini kan. Kalau orang lelaki memang tengok mak cantik kan. Kan. Pasal ada ini kan. Dulu orang terhabit. Papa dulu nampak cantik kan. Saya rasa tengok macam mana mereka waktu muda. Oh. Ya. 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 Buat bukan orangba sudah muda. Atau. Well. Ia lagi. Pada masa yang lama lagi, lebih baik. Aku kecil. Yang lebih banyak. Orang beli-beli. Dia perlu tidak memberitahu. Benda tangak, aku sudah ditudah di. Benda tangak, aku tidak membuat dia. Benda tangak perempuan nih. Oh. Tidak membuat dia. Benda tangakchlossen. Satu kali saya turun, dia import cibur. Orang tarik dia, mungkin dia fikir dia emas. Itu yang saya tidak pakai. Berapa bulan saya di sana, tidak saya pakai. Mereka ingat ia berharga. Mereka ingat ia berharga. Baru semalam saya pakai ini. Tiga bulan saya tidak pakai. Tiga bulan saya tidak pakai. Masa dia meri. Tapi dalam piring itu, saya akan bagi dengan kami.